hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tutorial mebel kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi penggunaan multi-pack pada titen set ya ini ada yang menanyakan di kolom komentar ini saya coba jelaskan ya semangat saya ini untuk pintu kita memakai triplex 15 mili ditempel melamin 3 mili ya jadi ketemunya untuk pintu untuk standarnya sekitar 18 mili kayak gitu ya ini untuk pintu terus untuk body untuk body biasanya kita pakai multi-pack 12 mili ditempel melamin 2 jadi untuk body kayak gini ya untuk gedekan samping-samping sini ya ini kita biasanya pakai Hai multi-pack 12 ditambah melamin 3 mili ya kayak gini ya ini tebalnya sekitar 15 untuk body jadi ini ketebalannya 15 jadi 12 sama melamin 2 ya melamin 2 kan 3 mili jadi anu terus untuk gedekan belakang untuk gedekan belakang kita pakai 6 mili ya nah ini tripek 6 milinya untuk gedekan belakang ditambah melamin 3 mili jadi nanti ketemunya sekitar 9 mili ya untuk belakang kayak gitu ini sudah kuat kalau anu kalau 9 mili kayak gitu terus untuk buok 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 dasaran sama ya buok dasarnya juga sama 12 sama 3 mili kayak gini ini juga sama pakai sekitar ketebalan 15 mili lah untuk ambalan ambalan ini kita pakai 12 sama melaminto atas sama bawah ini jadi ketebalan ini jadi ketebalannya sekitar 18 mili ya untuk ambalan nah ini ambalan nya jadi kita anu ambil kesimpulan bahwasannya untuk pintu untuk kitchen set kita ketebalannya 18 18 mili itu dari multiplex 15 tambah melaminto 3 mili ya jadi tebelan tebelnya 18 cm kayak gitu nah terus untuk yang 9 ini biasanya untuk yang ini yang tebel kayak gini nah ini kan 4 cm ya nah ini pakai 9 sini pakai 9 tengahnya di rangka mungkin kalau di rangka bisa lihat di backdrop ya backdropnya ada rangka-rangkanya kayak gitu nah ini sama ya jadi ini 9 ini 9 nah nanti ditempeli melaminto untuk dalam-dalamnya kayak gitu ya jadi yang kita butuhkan jauhkan multi-flake nya itu itu ada rangka-rangkanya gitu ya untuk digedekan belakang ini 6 sama 3 mili jadi ini 9 9 cm nah itu ini ambalan juga sama ya kebanyakan kalau kita bodi pakai 12 untuk pintu pakai 15 ditempeli melaminto ya kalau upamanya gimana kalau full HPL ya kita pakai tripleknya 18 mili karena melamintu sendiri kan punya ketebalan kalau HPL full ya ditambah lagi 3 mili biasanya pakai 15 pakai 18 standarnya kayak gitu ya supaya kenapa kok kalau pintu ini harus 18 soalnya ini engsel ini kalau kurang dari itu biasanya skrup-skrupnya tembus skrupnya tembus dan kurang kokoh juga kurang bagus untuk hasil-hasilnya kayak gitu nah ini untuk nah ini sama tempat HPL kayak gitu oke mungkin sekian dulu dari saya apabila ada kurang yang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati